Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya guna mengupayakan pencegahan pernikahan dini di kalangan pelajar KUA Kecamatan Gambut menggelar sosialisasi di Madrasah Alia Negeri Tiga Banjar saat kegiatan apel upacara bendera Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tergolong tinggi sehingga mendapat sorotan dari berbagai pihak Berdasarkan data Kabupaten Banjar tertinggi urutan ke-6 di Kalimantan Selatan Guna mengupayakan pencegahan pernikahan dini di kalangan pelajar KUA Kecamatan Gambut menggelar sosialisasi di Madrasah Alia Negeri Tiga Banjar saat apel upacara hari Senin Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mewujudkan dan merealisasikan kerjasama antara KUA Kecamatan Gambut dengan Madrasah Alia Negeri Tiga Banjar Saya dari kantor urusan agama Kecamatan Gambut datang ke Madrasah Alia Negeri Tiga Banjar ini dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kerjasama memuat random standing antara KUA Gambut dengan Madrasah Alia Negeri Tiga Banjar dalam banyak hal ya termasuk hari ini khususnya adalah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di kalangan pelajar Jadi tadi yang kita lakukan pertama kita memberikan arahan pada upacara bandera kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap para pelajar bahwa pelajar menolak pernikahan dini Harapan saya apa yang terjadi di Mantigi hari ini bagi saya adalah luar biasa dan ini nanti akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain sehingga kita semuanya memiliki komitmen yang sama untuk menolak pernikahan dini minimal kita targetkan semua sekolah SLTA dan SLTP sekenyamatan Gambut Pada hari ini di Mantiga Banjar dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini dan kami pihak Mantiga Banjar sangat mendukung program dari pemerintah melalui KUA Kecempatan Gambut ini untuk memberikan arahan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dan tentu anak-anak kami terus kami motivasi agar terus melanjutkan pendidikan jangan dulu kawin ya sebelum selesai menempuh pendidikan di Mantiga Banjar ini bahkan harus kuliah Harapannya mungkin Mbak ke depan kepada para siswa apa ini? Ya harapan kami ke depan siswa kami Mantiga Banjar ini sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan baru nanti sukses dalam rumah tangganya Pasti sosialisasi tersebut sangat penting bagi siswa dan siswi Madrasa Alian Negeri Tiga Banjar karena pihak KUA sudah memberikan pengetahuan tentang bahaya dan dampak pernikahan dini sehingga kami dapat mengetahui dan belajar sehingga tidak melakukan pernikahan dini Saya sangat mendukung terhadap penolakan pernikahan dini karena sangat berdampak baik terhadap remaja untuk mengejar cita-citanya Pada kesempatan itu, Kepala KUA Gambut selaku pembina upacara melakukan penandatanganan MUU serta menandatangani sepanduk menolak pernikahan dini dilanjutkan dengan ikrat semua pelajar menolak pernikahan dini Diharapkan melalui sosialisasi ini mampu mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar khususnya di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Sosialisasi seperti itu rencananya akan menyasar sekolah lainnya dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelajar untuk mengutamakan prestasi belajarnya masing-masing Kepala Siswi Manjir Banjar penyelamat menolak pernikahan dini Manjir Banjar pernikahan dini no prekondi Rijali Apan di Banjar TV Kepala Siswi Manjir Banjir 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 Terima kasih.